Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Fortuner Di bulan Maret 2024 ini Nah selain update harga, saya juga akan memberikan informasi spesifikasi unggulan dari Toyota Fortuner Yang tipe paling laris berikut ini Nah bagi anda yang pengen lebaran dengan Toyota Fortuner, anda wajib menyimak video ini sampai selesai Sekarang kita mulai saja untuk mengupdate harganya dari Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 Matic harganya 633 juta rupiah Kemudian untuk Toyota Fortuner VRZ GR Sport 4x2 Matic harganya 652 juta rupiah Nah tipe yang paling laris ini yang Fortuner 2.8 GR Sport 4x2 Matic Yang seharga 652 juta rupiah Nah harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY dan tentu saja belum dipotong cashback yang berlaku di bulan ini Bagi anda yang pengen tahu cashback netnya berapa dan program penjualan apa saja yang berlaku di bulan Ramadan ini Kalian bisa menghubungi sales yang saya santumkan di video ini Nah sekarang kita spill tipis-tipis spesifikasi unggulan dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x2 Matic Nah sekarang kita mulai mereview Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x2 Matic harganya Dan ini kebetulan warnanya warna putih Kita review sedikit saja secara simpel Untuk mengingatkan anda yang belum tahu mungkin penasaran spesifikasi dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport ini seperti apa Nah tampilan depannya seperti ini Nah lampu utamanya atau headlampnya disini desainnya meruncing ya agak sipit Dan disini lampunya berwarna smoke atau kehitam-hitaman Untuk lampu utamanya ini menggunakan teknologi BI Beam sudah menggunakan LED proyektor Jadi sangat terang dan sangat fokus Dan tentu saja bisa menembus hujan maupun kabut karena sudah menggunakan LED proyektor Nah untuk lampu jauh dan lampu dekatnya ini dijadikan satu Menjadi satu karena ini menggunakan teknologi BI Beam Disini ada alis ya Yang menyala jika lampu kita nyalakan dan berwarna putih Bagus kalau dinyalakan pada malam hari Kemudian kita ke bagian bawah Untuk fog lampnya ini sudah menggunakan fog lamp LED Di atas fog lamp disini juga ada sensor Corner sensor Jadi di depan itu ada corner sensornya yang terletak di bagian atas fog lamp Nah di bawah sini ada lampu DRL dan lampu sen Lampu sennya ini Sequential turning lamp ya Jadi akan menyala berjalan ke samping Dan kelihatan lebih elgan dan mewah untuk Toyota Portner ini Bampur bagian depan sudah ada tambahan body kitnya Karena ini tipe yang GR Sport Nah pindah ke bagian grill Grillnya simpel seperti ini Warnanya campuran black piano Dan ada black chrome Disini ya Dan di bagian depan ada kamera 360 Logonya sangat besar di bagian tengah Ada emblem GR di bagian grillnya Nah desainnya seperti ini Dari bagian depan tampak gagah Dan sangat elegan Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Portner Tipe GR Sport atau 2.8 GR Sport Kita lihat untuk kuncinya Disini ada tombol untuk power backdoor Atau membuka pintu belakangnya Unlock dan tombol lock Jika kita tombol lock Sepian akan melipat secara otomatis Jika kita tekan tombol unlock Sepiannya tidak membuka Jadi untuk membuka secara otomatis Itu dengan menyalakan mesinnya Nah kita langsung ke bagian Rodanya Untuk rodanya sendiri Ini menggunakan Ring 18 Dengan ukuran band 265 per 60 Dan peleknya Ini menggunakan pelek one tone Berwarna hitam glossy Nah ke bagian Sepian Untuk sepiannya sendiri Ini warnanya tidak sewarna bodi ya Warnanya warna hitam Menambah kesan yang lebih sporty Ada lampu sennya Untuk teknologi sepiannya Sudah auto-folding Jadi Bisa melipat Dan membuka lipatannya secara otomatis Nah di bagian sepian ini Juga ada Kamera 360 Dan juga ada Welcome light Pembelian Toyota Fortuner ini Sudah dilengkapi dengan talang air Dan juga ada roof reel Jadi khas dari sebuah SUV Dan di bagian kaca ini Ada aksen chrome Yang memanjang dari bagian depan Ke bagian belakang Muter ya Aksennya Jadi menambah Elegan dan modern Untuk Toyota Fortuner ini Kemudian untuk handle Pintunya sudah dilapisi dengan lapisan chrome Dan juga sudah dilengkapi dengan smart entry Jadi Tinggal sentuh Tinggal pencet ini Tombol yang ada di Bagian handle pintunya Maka akan Membuka secara Otomatis dan Mengunjungi secara otomatis Nah di bagian samping Ada footstep Agar mudah kita naik Karena mobil ini cukup tinggi ya Ground clearnya Dan ada stiker Berwarna hitam dan silver Yang ada tulisan CR nya Keren banget Untuk Toyota Fortuner ini Nah Desain dari kaca belakangnya Ini fluting ya Fluting roof Jadi kelihatan mengambang Karena di blackout Di bagian Samping Ini Nah Untuk bagian belakang Rodanya sudah Cakram ya Jadi full cakram Untuk depan dan belakang Jadi pengerimanya Tentu saja akan lebih Sat-sat Lebih mantep Dan lebih aman tentunya Nah kita ke Bagian door trim Door trim nya Tentu saja Bahannya plastik ya Disini ada Aksen Garnish berwarna Silver Gun Metallic Dan Untuk handle pintu Dari bagian dalamnya Sudah dengan Chrome Disini Tombol untuk Electric mirror Retractable mirror Ini untuk Mengunci Kaca Jendelanya Dan Disini power window nya Auto semuanya Kemudian Disini Yang bisa katakan Sebagai M-Rest ya Berfungsi sebagai M-Rest Untuk lengan Kanan kita Kalau di bagian driver Ini sudah dilapisi Dengan material Kulit Dengan jahitan asli Jadi Tentu saja Pada saat kita Menyandarkan Tengk lengan kita Di bagian ini Akan lebih nyaman Ada Satu Buah Cup holder Dan tentu saja Ini ada Speakernya Di bagian depan Ada twitter nya Juga Di bagian Dekat kaca Nah kita Masuk sedikit Disini Untuk Jok nya Sendiri Sudah dilapisi Dengan material Kulit Dengan jahitan Seperti ini Warna putih Jahitannya Dan Untuk pengaturan Kursi nya Ini sudah Menggunakan Electric power seat Jadi sudah elektris Pengaturannya Tidak menggunakan Tuas Lagi Nah Disini Sudah Dilengkapi Dengan Engine Start Stop Button Untuk menyalakan Dan mematikan Mesinnya Keren Kita coba Masuk ke dalam Kita Ke dalam Dari Interior nya Kita lihat Kita lihat ya Disini tampilan Dari audio nya Sangat keren Ada GR Untuk opening nya Dan Kita lihat Seperti itu Keren banget Ukurannya itu 10 inch Untuk Ukuran ada Dari Audio nya Dan disini Untuk audio nya Ini cukup keren Ada fitur NFC Kemudian ada Smartphone connection Disini Kemudian untuk Fitur yang lainnya Untuk aplikasinya Disini ada Voice common Juga Nah disini Untuk mengetahui Saldo dari NFC kita Nah keren banget Disini ada Miracast Untuk fitur nya Kemudian kita Ke bagian bawah AC nya Sudah menggunakan Digital AC Dengan fitur Auto Dan Dual zone nya Disini Untuk depan dan belakang Kita bisa atur Untuk suhunya Jadi Bisa berbeda Suhu antara belakang Dan suhu yang depan Nah disini Ada aksen Wood panel Berwarna hitam Di bagian ini Juga ada Cup holder Dan ini Kita Jika kita Masukkan HP kita Disini ada Wireless charger Untuk HP yang sudah Support ya Untuk wireless charger nya Nah dashboard nya Nah dashboard nya Sendiri Ini sudah Bagus Desain nya Dan disini ada Material Kulit atau Soft touch Di bagian sini juga Ada material Soft touch Seperti itu Kemudian Kita lihat Untuk bagian Setir nya Setir nya Sudah menggunakan Setir Desain nya Bagus ya Dilapisi dengan Material kulit Jahitan asli Dan disini ada Aksen Wood panel nya Disini ada Berbagai tombol Untuk steering suite Di antaranya Untuk Pengaturan Audionya Tombol untuk Pengaturan audio Nah Disini Bagus banget Untuk Center cluster Atau Cluster meter nya Ini Masih menggunakan Jarum analog Di bagian tengah Ada MID Kemudian Ada Pedal shift Disini Untuk memindah Menambah Dan mengurangi Gigi Dan Sudah auto ya Untuk lampu Headlamp nya Kalau Terang Akan mati secara Otomatis Dan kalau Gelap Akan nyala secara Otomatis Nah Disini Ada Emblem GR Karena ini yang Tipe GR spot Dan Ada Cruise control nya Keren banget Nah Disini Kita lihat Untuk Center cluster nya Ada Wood panel Dan untuk Perpindahan gigi nya Yang triptonik ya Bisa kita lakukan Mengurangi gigi Dengan Disini Tuas nya Dan dengan Pedal shift Yang ada Di bagian Steer nya Kemudian Ada mode Berkendara Yaitu Eco mode Normal mode Dan Spot mode Jadi yang Model spot Bisa Model eco Dan model normal Nah disini ada Vehicle stability control nya Kemudian Kemudian di bagian Bagian tengah Ini ada Console box Yang dilapisi dengan material Kulit Dan di Dengan jahitan Yang Bisa berfungsi Untuk armrest juga Dan disini Tempat penyimpanan Yang keren banget Nah Untuk Hand ram nya Ini masih konvensional Seperti ini Untuk hand ram nya Nah di atas ini Juga ada Tempat untuk Menyimpan Kacamata Kemudian Lampu Bagasinya Atau lampu bacanya Ini sudah menggunakan LED Jadi bagus banget Keren banget Untuk Interior Dari Toyota Fortuner Ini Nah Untuk teknologi Setir nya Kita kembali Ke bagian setir Ini sudah Tilt Dan Telescopic Steering Jadi sudah Bisa kita Maju mundurkan Dan kita Naik turunkan Jadi lebih Fleksibel Tentu saja Lebih ergonomis Ya Lebih nyaman Jika kita Menyetir Mobil Toyota Fortuner 2.8 JR Seperti ini Nah Untuk Door trim Pintu belakang Disini juga Sama Bahannya Hard plastik Ada Material Soft touch Di bagian sini Ada Aksen Berwarna Silver gun Metallic Dan disini Untuk Pintunya Sudah Menggunakan Lapisan Krom Nah Disini Juga Dilengkapi Dengan Material Soft touch Jadi Lebih nyaman Kita Masuk Kedalam Nah Di bagian Belakang Konsole Ini ada Power outlet 12V Kemudian Di bagian Belakang Ini juga Ada Rear seat Entertainment Dengan ukuran Yang cukup Besar Sekitar 11 in Kalau tidak Salah Ini Dan disini Untuk Pengaturan AC Bagian Belakang AC Bisa Kita Atur Karena Ini Dual Zone Jadi AC Bagian Belakang Dan Depan Itu Bisa Kita Sesuaikan Sesuai Dengan Keinginan Kita Depan Bisa Dingin Belakang Bisa Agak Hangat Karena Dual Zone Jadi Sangat Nyaman Sekali Jika Kita Mengendari Toyota Fortuner Bagus Banget Bagian Belakang Dan Ini Tampilan Bagian Interior Depannya Nah Sekarang Kita Ke Bagian Belakang Dari Toyota Fortuner Ini Jadi Bagian Atas Sudah Menggunakan Suckfin Antena Dan Sudah Dilengkapi Dengan Rear Spoiler Dengan Hike Mount Start Lamp Nah Di Bagian Kaca Belakang Sudah Ada Defoker Nah Disini Ya Yang Sudah Saya Bilang Tadi Ada Aksen Gardenis Berwarna Krom Yang Manjang Dari Bagian Depan Ke Bagian Bodi Belakang Dari Kacanya Nah Untuk Lampu Belakangnya Ini Sudah Full LED Lampu Belakang Lampu Zennya Sudah LED Yang Berbentuk Garis Seperti Ini Kemudian Untuk Lampu Undurnya Ini Masih Menggunakan Bohlam Biasa Nah Di Bagian Bodi Di Atas Pelat Ini Ada Tulisan Fortuner Yang Cukup Besar Dengan Warna Metal Gun Jadi Keren Banget Warnanya Ini Kemudian Di Bagian Belakang Ini Ada Beberapa Titik Sensor Ya Sensor Parkir Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Sangat Banyak Sekali Untuk Sensor Parkir Dan Yang Tipe GR Ini Body Kit Atau Bampernya Sudah Dilengkapi Dengan Body Kit Ada Kamera Mundur Mempermudah Kita Tentu saja Pada saat Parkir Selain Kamera 360 Kemudian Untuk Membuka Pintu Belakangnya Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Berapa Cara Empat Cara Yang Pertama Dengan Tombol Yang Ada Di Dalam Mobil Kemudian Dengan Kik Sensor Kemudian Dengan Remot Dan Juga Dengan Handle Pintunya Jadi